Kedua pembangkit tenaga listrik di Menrace melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru melarikan diri. Suara mendesing. Namun, jalur mereka terhalang karena ada sosok yang lebih cepat dari mereka dan langsung menghalangi jalur mereka. Sangat cepat. Orang di sebelah kiri berseru, sementara pembangkit tenaga listrik ras iblis di sebelah kanan mendengus dingin dan dengan cepat menyerang. Bang! Cakar hitam pekat itu menyerang dengan aura menakutkan, menyelimuti linsuan dalam sekejap. Ledakan. Tatapan linsuan dingin saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Matahari, bulan, dan bintang berputar di telapak tangannya dan bertabrakan dengan telapak tangan hitam yang menakutkan. Kekuatan yang mengerikan meletus. Pada saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik di Menrace berteriak karena telapak tangan hitamnya langsung dilenyapkan. Tak hanya itu, telapak tangan ilahi matahari bulan juga menyelimuti dirinya. Berengsek. Pembangkit tenaga listrik di Menrace meraung dan menyerang ke segala arah. Namun, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Suara mendesing. Dua sayap hitam tiba-tiba tumbuh dari punggungnya dan wajahnya menjadi garang. Banyak pola hitam muncul di tubuhnya dan dia tampak seperti kelelawar berbentuk manusia. Raja kelelawar ini adalah ahli dari Menrace. Dengan raungan marah, dia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menghancurkan bintang-bintang di langit. Ingin menjebakku? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Raja kelelawar mencibir dan ingin melarikan diri. Namun, di saat berikutnya, telapak tangan yang lebih menakutkan menamparkan dan langsung menghancurkan tubuhnya, menghancurkan seluruh tulangnya. Dengan keras, Raja kelelawar jatuh ke tanah dan diselimuti seluruhnya oleh pedang bumi. Jika Anda berani bergerak lagi, saya jamin Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara dingin linsuan terdengar. Dia menoleh dan menatap orang lain. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, dia meraung dan sisik di tubuhnya bertambah dengan cepat. Sebuah ekor muncul di punggungnya dan satu tanduk tumbuh di dahinya. Ini adalah Raja Ular Raksasa. Ketika dia melihat situasinya tidak tepat, dia segera menghancurkan kehampaan dan ingin pergi. Itu karena metode pihak lain terlalu menakutkan, jauh melampaui imajinasinya. Linsuan mencibir dan menghancurkan kekosongan dengan pukulan. Kemudian, jarinya merogoh lubang hitam dan menarik keluar Raja Ular Raksasa. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan menghancurkan semua tulang di tubuh Raja Ular Raksasa. Dia juga menyegel kekuatannya dan melemparkannya ke tanah. Kedua Raja Iblis yang kuat sedang berjuang mati-matian, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menatap ke depan dengan marah. Namun, Linsuan tidak peduli sama sekali. Dia menoleh dan melihat kekosongan lainnya. Tidak ada orang di sana. Namun, Linsuan berkata dengan suara yang dalam, Keluarlah, saya tahu kamu ada di sana. Nak, harus kuakui, kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku. Sosok lain muncul dari kehampaan. Ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik klan Iblis. Auranya bahkan lebih kuat dari gabungan Raja Kelelawar dan Raja Ular Raksasa. Hmm, Linsuan juga menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura pihak lain sangat kuat, tidak lebih lemah dari aura putra suci. Bocah, kamu sudah mati. Meskipun Lord Mengki bukanlah orang suci, dia adalah pena tua termuda. Kekuatannya melampaui imajinasi Anda. Benar, Tuan Mengki kita memiliki garis keturunan Kiong Kikuno. Apa kamu benar-benar berpikir kamu punya peluang melawannya? Kedua Raja Iblis di bawah meraung dengan marah, mencoba menakut-nakuti Linsuan. Linsuan menyipitkan matanya. Pena tua termuda. Garis keturunan Kiong Kikuno. Pantas saja, tak heran dia memiliki aura yang begitu kuat. Bocah, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Lepaskan bangsaku dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mengki berkata dengan dingin. Dia tampak berusia tiga puluhan dan sangat tampan. Saat ini, dia berdiri di langit, memancarkan aura yang kuat. Dia sangat percaya diri dan bangga. Meskipun dia bukan putra suci, dia adalah seorang pena tua. Terlebih lagi, dia adalah pena tua termuda. Dia bahkan tidak peduli dengan putra dan putri suci lainnya. Ini karena dia merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan Kiong Kikuno. Itu adalah binatang purba yang tiada taranya. Setelah mendengar ini, Lin Suan mencibir. Itu saja, Anda ingin menakuti saya. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Anda hanya memiliki sedikit garis keturunan Kiong Kikuno. Kamu bukan Kiong Kikuno yang asli. Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong di depanku? Adapun membiarkan mereka berdua pergi. Itu tidak mungkin. Bocah, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Wajah Mengki menjadi gelap. Mata dinginnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia mengayunkan telapak tangannya, cahaya mengerikan menerangi langit. Seluruh ruangan bergetar. Harus dikatakan bahwa Mengki sangat kuat. Dia jelas tidak lebih lemah dari putra suci. Pada saat ini, kekuatan telapak tangannya sangat menakutkan. Ini adalah telapak tangan yang menyala-nyala. Itu seperti awan api, berguling. Huh, seorang tetua kecil dari istana Raja Iblis berani menyerangku. Lin Suan mencibir. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyerang dengan telapak tangannya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan. Ruang di sekitarnya langsung hancur. Nyala api di langit melonjak seperti lautan api yang mengalir ke segala arah. Pada saat ini, pertarungan yang mengerikan itu membuat khawatir orang-orang di sekitarnya, menyebabkan mereka ketakutan saat menyaksikannya. Siapa mereka? Mengapa mereka bertengkar di sini? Ini sangat menakutkan. Mungkinkah mereka sedang mengambil sesuatu? Ayo menjauh. Setidaknya ini adalah pertarungan antara putra suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Diskusi pun pecah dan masa langsung menjauhkan diri. Di dekatnya, naga merah membentuk barisan untuk bertahan. Hal ini mencegah dampak energi susulan terhadap Sen Jingkyu dan Murong King Cheng. Hah? Setelah serangan itu, Mengki terkejut karena dia menemukan pihak lain telah memblokir serangannya. Sungguh mengejutkan. Saya tidak berharap Anda mengetahui keterampilan elemen api. Namun, api kecilmu ini tidak ada apa-apanya di hadapanku. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu api sebenarnya. Suara Mengki terdengar dingin. Saat dia membuka dan menutup matanya, ada nyala api misterius yang langsung melelehkan kehampaan. Suhu yang mengerikan membuat orang gemetar. Ledakan. Pukulan lain membelah langit dan bumi. Tinju yang menyala-nyala ini langsung menghancurkan kehampaan. Tokoh-tokoh perkasa biasa tidak akan mampu bertahan di bawah kepalan tangannya. Mereka mungkin akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Bahkan sosok perkasa yang tiada taranya tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Berdengung. Aura Lin Suan melonjak. Pedangki berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, domain spiritual pedang naga naik dan turun, menyelimuti dirinya. Pedangki dengan cepat berevolusi dan membentuk kilin api. Mengaum. Kali ini, getarannya langsung menuju ke sembilan surga. Seluruh aola bergetar, retakan di angkasa merayap ke segala arah seperti ular piton. Semua orang di sekitar begitu terguncang hingga darah mereka mendidih. Banyak orang bahkan berlutut di tanah, tidak mampu berdiri. Mengerikan sekali. Orang macam apa yang saling bertarung? Adalah normal bagi orang-orang untuk berkelahi. Alasannya karena terjadi pertempuran di tidak kurang dari beberapa ratus lokasi di aola istana. Di beberapa tempat, pertempuran begitu sengit hingga langit dan bumi runtuh. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan pecahan harta karun kuno. Namun, jarang sekali melihat pertarungan yang menggemparkan seperti yang terjadi di depan. Mereka jelas merupakan dua ahli yang tiada taranya. Siapa sebenarnya mereka? Mereka semua tercengang. Bahkan beberapa tetua dari tempat suci mengubah ekspresi mereka. 2462 Mata mereka berbinar dan berubah menjadi pelangi. Mereka melihat ke dalam kehampaan dan menembus api. Ketika mereka melihat dua sosok itu berkelahi dalam kobaran api, mereka sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Itu mereka. Dia melihat dua sosok. Mereka sangat mengenal Lin Suan. Namun, mereka tidak mengenal ahli dari istana Raja Iblis. Tapi dari kahlian pihak lain, dia jelas merupakan eksistensi teratas. Saya mengenalinya. Dia adalah tetua termuda di istana Raja Iblis. Namanya Mengki dan sepertinya dia memiliki garis keturunan Kiongki. Apa? Garis keturunan binatang iblis kuno yang tak tertandingi, Kiongki. Astaga, orang ini terlalu menakutkan. Dilihat dari penampilannya yang masih muda, dia jelas merupakan seorang ahli terkemuka. Itu benar. Anak dari istana abadi itu benar-benar memprovokasi orang-orang dari istana Raja Iblis lagi. Dia sangat berani. Di mana para ahli di sekitarnya? Mengapa mereka tidak ada di sini? Kenapa dia menyerang dirinya sendiri? Mereka mungkin berjuang untuk pola dao. Tidakkah mereka melihat orang-orang dari istana Raja Iblis tidak muncul? Hanya Mengki yang ada di sana. Tapi kalau dipikir-pikir, anak itu seharusnya tidak bisa menolak kali ini. Bagaimanapun, garis keturunan Kiongki bukanlah lelucon. Akan lebih baik jika dia dibunuh. Dengan begitu, musuh akan berkurang satu. Banyak orang yang mencibir. Namun, para tetua mengerutkan kening. Apakah Lin Suan akan dibunuh dengan mudah? Sulit untuk mengatakannya. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan 100% yakin bahwa dia bisa mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, Kiongki adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun Mengki hanya memiliki sebagian dari garis keturunan Kiongki, dia tetap luar biasa. Terlebih lagi, dia berbakat dan menjadi penatua di usia yang sangat muda. Ini jelas merupakan pengakuan atas kekuatannya. Saat orang-orang ini berdiskusi, Lin Suan dan Mengki telah bertukar puluhan pukulan. Keduanya bertarung sengit. Bang, 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 serangan mengejutkan lainnya. Keduanya mundur dan saling berhadapan. Nak, pedang kimu tidak buruk. Sangat tajam, tapi masih belum cukup di depan saya. Saya akan memberitahu Anda apa itu api ilahi yang tiada taranya. Mengki mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, nyala api ungu melonjak. Setiap kali ia melompat, kelopak mata para tetua itu akan bergetar hebat. Mungkinkah ini api garis keturunan Kiongki? Itu pasti. Kalau tidak, itu tidak akan membuatku terkejut. Para tetua menelan ludah mereka. Tampaknya kekuatan garis keturunan Mengki jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Bahkan api garis keturunan Kiongki bisa dipadatkan. Ini menantang surga. Bocah, memprovokasiku adalah kesalahan terbesarmu. Sekarang, pergilah ke neraka. Mengki melambaikan tangannya, sambil memegang api garis keturunan Kiongki, dan menyerang Yefutian. Api ungu menari dan berubah menjadi pedang ungu panjang yang menebas. Ledakan. Langit terbelah dan api menari-nari. Seluruh ruangan diselimuti oleh api ungu. Serangan pedang ini sangat mengerikan. Seolah-olah pedang dewa telah turun. Ia memiliki kekuatan untuk memandang rendah segala arah dan menghancurkan dunia. Dari kelihatannya, dia ingin membunuh Lin Suan dengan satu serangan. Huh! Lin Suan mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. Suara mendesing. Dia mengeluarkan pedang jurang naga kuno. Dia mengayunkan pedang kuno, dan cahaya pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Itu seperti pedang ilahi yang menembus kehampaan. Itu berbenturan dengan api ungu dan cahaya pedang. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya beredar, menyebabkan pedang ki menari bersama dengan api hitam. Ini semua adalah pedang api, sangat menakutkan. Keduanya bertarung lagi, dan semua tetua di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain bisa menolak api keturunan kiongki? Bagaimana bocah ini melakukannya? Apa sebenarnya api hitamnya? Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki nyala api yang begitu mengerikan? Itu tidak lebih lemah dari garis keturunan kiongki. Para tetua ini membelalak tak percaya. Tidak. Seorang tetua dari tempat suci memiliki tanda misterius di tubuhnya. Kekuatannya sepertinya bukan api. Mungkinkah dia menggunakan kekuatan suci yang besar untuk menyimulasikan nyala api yang menakutkan? Dia mencoba menamparkan wajah mengki. Di depannya, ekspresi mengki juga berubah karena dia tidak menyangka api pihak lain begitu kuat sehingga bisa bersaing dengan api garis darah miliknya. Ini sungguh sulit dipercaya. Huh. Dia mendengus dingin, dan nyala api ungu bersinar lebih terang. Ia bahkan membentuk bayangan buram yang jatuh ke depan, mencoba membunuh pihak lain. Namun, itu hanya mendorong pihak lain mundur beberapa langkah dan tidak menyakitinya sama sekali. Bocah sialan, aku tidak percaya. Pergilah ke neraka. Mengki meraung dengan gila. Api ungu di tubuhnya melonjak dan perlahan mengembun menjadi kiongki. Sepertinya dia ingin menunjukkan kekuatan sucinya yang besar. Kiongki meraung marah, dan api ungu membentuk bayangan langit dan bumi yang melayang di udara. Kemudian, ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Raungan ini mengandung kekuatan garis keturunan yang kuat, seolah-olah Kiongki yang asli telah dibangkitkan. Raungan itu mengguncang sembilan surga. Langit dan bumi hancur. Energi menakutkan menyapu ke segala arah, dan seniman bela diri di sekitarnya semuanya terlempar, muntah darah. Bahkan para tetua pun pucat dan terus mundur. Sungguh tekanan yang menakutkan, kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Sudah berakhir, bocah itu sudah mati. Pada jarak sedekat itu, dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan dia mungkin juga tidak bisa melawan. Yang lain sedang berdiskusi. Itulah tujuan Mengki, dia tidak percaya pihak lain dapat menahannya. Murid Lin Suan mengerut saat dia merasakan tekanan. Bang, raungan naga yang keras keluar dari tubuhnya untuk melawan. Mengaum gelombang bang. Raungan itu mengguncang sembilan surga. Semua orang memuntahkan darah lagi dan mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Sial, suara apa itu? Orang-orang ini gila. Di langit, dua gelombang suara bertabrakan, menghancurkan segalanya. Retakan besar muncul di kehampaan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Saat ini, semua orang tidak bisa diam, dan darah mereka mendidih. Mereka berhenti berkelahi dan melihat kekejauhan karena terkejut. Di aula samping lain, orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Istana Raja Iblis sedang bertarung. Tiba-tiba, raungan marah-meraung, mengguncang orang-orang ini hingga mereka muntah darah. Orang-orang di Istana Lima Elemen mengubah ekspresi mereka, dan para seniman bela diri Istana Raja Iblis bahkan lebih terkejut. Itu adalah Penatua Mengki. Dia benar-benar menggunakan Kiongki Roar. Apa yang terjadi padanya? Orang-orang di Istana Raja Iblis juga tercengang. Raungan Kiongki adalah kekuatan suci yang luar biasa. Dengan kekuatan Penatua Mengki, dia tidak akan menggunakannya dalam keadaan normal. Mereka mengira dia pasti menghadapi musuh yang hebat. Namun, mereka tidak khawatir. Tidak peduli siapa musuhnya, selama mereka menggunakan Kiongki Roar, pihak lain pasti akan hancur. Namun, segera setelah itu, raungan naga yang keras dan jelas membalikkan mereka. Ekspresi orang-orang ini berubah. Raungan naga. Itu keluarga kerajaan. Itu pasti keluarga kerajaan. Mereka meraung dengan ganas, tetapi mereka tidak tahu keluarga kerajaan yang mana. Kali ini, empat keluarga kerajaan ada di sini. Para penguasa Gritsia, Jiuli, Taiyi, dan Divine Win semuanya memiliki aura naga. Keluarga kerajaan mana yang pernah bertengkar dengan Penatua Mengki? Mereka tidak tahu. 2463 Keluarga kerajaan manakah yang melawan Penatua Mengki? Mereka tidak tahu. Mereka ingin pergi ke sana dan menonton, tetapi orang-orang dari Istana Lima Elemen menghalangi mereka. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Kompensasi kami atas kerugian kami terlebih dahulu. Mereka secara alami menduga bahwa tetua pihak lain sedang diancam. Mereka tidak akan membiarkan orang-orang dari Istana Raja Iblis pergi membantu. Akan lebih baik jika tetua dari pihak lain meninggal. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih baik. Sialan, keluar dari sini. Orang-orang dari Istana Raja Iblis meraung dengan marah. Namun, pada saat ini, raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Orang-orang dari Istana Raja Iblis semuanya tercengang. Banyak dari mereka gemetar dan bersujud di tanah. Para tetua itu juga mengertakan gigi dan melawan dengan susah payah. Tubuh Huo Tiandu memancarkan cahaya, membuatnya tampak seperti matahari. Dia menahan Auman Naga. Kekuatan misterius muncul di tubuh Yan Ruyu. Sebuah tanda misterius muncul di antara alisnya dan langsung membubarkan Auman Naga. Jelas sekali, kekuatan garis keturunannya jauh melampaui imajinasi semua orang. Raungan naga dan Auman Kiongki tidak bisa mengancamnya sama sekali. Namun, yang lainnya tidak bisa. Mereka ditindas dalam sekejap. Saat ini, orang-orang dari empat dinasti juga sangat bingung. Mereka tidak bersama, tapi masing-masing berada di aula samping yang berbeda. Oleh karena itu, mereka juga tidak mengetahui dinasti mana yang melakukan hal tersebut. Di aula utama, raungan mengerikan bertabrakan dan langit runtuh dan bumi retak. Ledakan, ledakan. Di langit yang penuh cahaya, sesosok tubuh terbang dan mengeluarkan setegup darah. Sosok ini adalah Mengki. Wajahnya pucat dan tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya penuh kejutan. Mustahil. Sialan, bagaimana dia bisa menahannya? Mengki hampir menjadi gila. Pihak lain tidak hanya menolak Kiongki Roar miliknya, tetapi dia juga terluka. Suara apa yang keluar dari tubuh pihak lain itu? Raungan naga. Sial, kenapa pihak lain mengeluarkan raungan naga? Pihak lain bukan dari keluarga kerajaan, jadi dari mana datangnya Auman Naga? Dia bingung. Terlebih lagi, dia tidak percaya. Bahkan orang-orang dari empat dinasti tidak dapat membuat Auman Naga yang begitu menakutkan. Kecuali jika pangeran dari empat dinasti yang memiliki aura naga yang sangat menakutkan. Hanya dengan begitu mereka dapat menahan Kiongki Roar miliknya. Namun, mustahil bagi mereka untuk melukainya. Lalu, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Sial, mungkinkah bocah ini memiliki garis keturunan Klan Naga? Tapi bagaimana mungkin? Pihak lain jelas-jelas adalah manusia, jadi bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan Klan Naga? Dia tidak bisa memahaminya dan hampir menjadi gila. Di depannya, cahaya pedang menyala, langsung membelah gelombang suara dan energi yang memenuhi langit. Lin Xuan perlahan berjalan mendekat. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya, dan aura mengerikan melonjak dari tubuhnya saat dia dengan dingin menatap ke arah pihak lain. Apakah menurut Anda kekuatan garis keturunan Anda cukup untuk menekan saya? Anda selalu menjadi orang yang melebih-lebihkan diri sendiri. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Pedang ki itu seperti pelangi, padat di langit dan di tanah. Ribuan pedang ki menebas ke depan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Meng ki yang berada dalam kehampaan. Sialan, Kiong ki bunuh. Mati untukku. Meng ki membentuk segel dengan tangannya. Api di tubuhnya menari dan bayangan ungu muncul kembali. Sambil mengaum, dia menyerbu. Dia seperti sinar cahaya ungu yang melintasi langit, menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Meskipun Meng ki hanya memiliki sedikit garis keturunan, itu sudah cukup baginya untuk menertawakan orang banyak. Namun kali ini, dia salah perhitungan. Ini karena Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar. Itu adalah seni beladiri sakral yang menyerang antara langit dan bumi. Dalam sekejap, bayangan ungu yang menakutkan itu dilenyapkan oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Itu meredup dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Berengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Meng ki tidak percaya dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Itulah kekuatan garis keturunannya. Namun hal itu dilenyapkan oleh pihak lain. Pedang ki macam apa ini? Siapa pihak lainnya? Ada auman naga dan pedang ki yang begitu menakutkan. Mungkin bahkan putra suci keluarga Ye pun tidak begitu menakutkan. Sialan, aku tidak percaya. Segel kaitian. Meng ki meraung, rambut hitamnya berkibar. Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel yang aneh. Bersama dengan Blutlin Fire, dia bergegas maju. Satu pukulan meledakan langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, menyebabkan para tetua di sekitarnya gemetar. Sudah berakhir. Suara linsuan dingin. Bayangan berbentuk naga tertanam di pedang kuno. Pedang panjang diayunkan. Kombinasi lima elemen dan bayangan pedang naga dengan cepat menebas ke depan. Naga Dewa Lima warna bertabrakan dengan segel kaitian di langit. Itu terlalu mengerikan. Serangan mereka bertabrakan, dan seluruh langit terbuka. Energi mengerikan menamparkan ke segala arah seperti gelombang. Cahaya terang membuat orang tidak bisa membuka mata. Mereka hanya bisa menangkapnya melalui jiwa mereka. Ah. Pada saat ini, terdengar teriakan. Lalu, Meng ki memuntahkan darah dan terbang mundur. Tubuhnya terbelah dua dan salah satu lengannya terpotong. Apa? Meng ki terluka, dan dia terluka parah. Orang-orang itu tercengang dan tidak percaya. Itu adalah tetua termuda dari Istana Raja Iblis, dan dia memiliki garis keturunan Kiongki, yang sangat menakutkan. Sekarang, dia terluka parah. Untuk sesaat, mereka tidak dapat membayangkannya. Meng ki menjerit dan berubah menjadi aliran cahaya ungu, melarikan diri ke kejauhan. Ingin pergi. Langit menghancurkan. Pola kacau. Pembunuhan Tuhan. Tiga garis cahaya pedang tajam lainnya menyelimuti Meng ki. Meng ki memuntahkan darah lagi dan lukanya menjadi lebih serius. Namun, dia tidak mati dan masih lolos. Lin Suan menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat mengejarnya. Namun, pada saat ini, getaran yang lebih mengerikan terdengar. Seluruh langit sepertinya terbalik. Mereka tidak ragu bahwa energi ini dapat membunuh siapapun. Merasakan perubahan energi, ekspresi Lin Suan berubah. Dia tidak mengejarnya. Bagaimanapun, pihak lain terluka parah dan bukan tandingannya. Sekarang, dia harus melindungi Murong King Cheng dan Shen Jingkyu. Suara mendesing. Dia berhenti dan mendarat di samping kedua wanita itu. Di saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan waspada. Ini karena kekuatan getarannya terlalu mengerikan. Pada saat ini, Lin Suan bukan satu-satunya yang berhenti bertarung. Di seluruh aula utama, ratusan pertempuran berhenti. Di sisi lain, di aula samping, penduduk Istana Lima Elemen dan Istana Raja Iblis juga berpisah dan berhenti berkelahi. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat sekeliling. Energi macam apa ini, itu terlalu mengerikan. Itu di luar imajinasi mereka. Untuk sesaat, semua orang berdiskusi. Mereka tidak lagi mencari. Sebaliknya, mereka berangkat menuju aula utama. Orang-orang di Istana Lima Elemen berbalik dan pergi. Orang-orang Istana Raja Iblis mengikuti dari belakang. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Pasalnya, sosok dalam keadaan menyedihkan mendatangi mereka. Penatua Mengki Surga, dia benar-benar menderita cedera serius. Pada saat ini, tubuh Penatua Mengki rusak dan wajahnya pucat. Darah menodai tubuhnya dan salah satu lengannya hilang. Jika lebih serius, dia mungkin akan dibunuh. 2464 Tubuh Penatua Mengki rusak dan wajahnya pucat. Darah mewarnai tubuhnya menjadi merah, dan salah satu lengannya menghilang tanpa bekas. Jika lebih parah lagi, dia pasti sudah terbunuh. Penatua Mengki, apakah kamu baik-baik saja? Para prajurit Istana Kekaisaran Iblis buru-buru naik dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, mereka memberinya pil. Wajah Mengki pucat saat dia mengertakkan gigi. Dia benar-benar ketakutan. Karena dalam keadaan normal, lalu bagaimana jika dia kehilangan lengannya? Itu bisa tumbuh kembali dalam sekejap. Luka-lukanya juga bisa sembuh seketika. Kita harus tahu bahwa garis keturunan Iblis mereka sangat kuat sejak awal. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Ada sisa pedang mengerikan di lukanya, mencegah lengannya yang patah tumbuh kembali. Sudah sangat bagus bahwa dia bisa menahan niat pedang dengan susah payah. Kecuali dia menghapus niat pedangnya, dia tidak akan bisa pulih. Jika tidak, luka-lukanya akan menjadi semakin serius. Hal ini membuatnya semakin ketakutan. Teknik pedang macam apa yang digunakan pihak lain? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ketika orang-orang istana kekaisaran Iblis mendeteksi situasi ini, ekspresi mereka juga serius. Brengsek! Siapa itu? Dari dinasti kekaisaran mana? Apakah itu dinasti Xia Besar? Karena mereka tahu bahwa dinasti Xia Besar memiliki senjata ekstrim, pedang emas. Oleh karena itu, kali ini pasti ada tiruan senjata yang ekstrim di antara orang-orang dari dinasti Xia Besar. Mungkin pedang ki ini untuk mencegah pedang emas melukainya. Itu bukanlah seseorang dari dinasti Xia Besar. Mengki menelan beberapa pil dan pulih sedikit. Setidaknya, dia untuk sementara waktu menekan luka di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Anak itulah yang diminta oleh orang suci untuk kita awasi. Apa? Apakah Anda berbicara tentang linsuan dari istana abadi? Bagaimana dia bisa memiliki teknik pedang yang begitu menakutkan? Itu tidak benar. Seharusnya tidak demikian. Apakah dia juga yang mengeluarkan auman naga tadi? Bagaimana dia bisa memiliki aura naga? Orang-orang di istana kekaisaran Iblis tercengang. Mengki bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu. Anak ini terlalu aneh. Saya bahkan curiga dia memiliki garis keturunan ras naga. Garis keturunan ras naga? Ini tidak mungkin. Seru para tetua istana kekaisaran Iblis. Bahkan istana kekaisaran Iblis mereka paling banyak hanya memiliki garis keturunan naga banjir. Mereka sama sekali tidak memiliki garis keturunan ras naga yang sebenarnya. Mungkin hanya sarang 10 ribu naga yang memilikinya. Wajah Huo Tiandu muram. Sial, dia tidak menyangka orang ini sekuat itu. Mata Yan Ruyu berkedip seolah dia sudah mengetahui hal ini. Sesepuh, obat iluka penatu ameng terlebih dahulu dan singkirkan niat pedang di tubuhnya. Ayo pergi. Huo Tiandu memberikan beberapa instruksi, lalu memimpin kelompok besar dan segera berangkat. Itu karena mereka ingin melihat siapa yang melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Itu bukan hanya istana kekaisaran Iblis. Saat ini, semua orang telah berkumpul. Lin Suan mengerutkan kening. Sen Jingkyu dan Murong King Cheng, yang sedang duduk bersilah, membuka mata. Bagaimana itu? Anda tidak diganggu? Bukan. Lin Suan bertanya dengan prihatin. Kedua wanita itu menggelengkan kepala. Untungnya, mereka sudah menghafal semuanya. Kakak Lin Suan, jangan khawatir, saya akan mengingat semuanya. Sen Jingkyu tersenyum. Itu bagus. Lin Suan menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya, dia ingin menyingkirkan peta harta karun itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari jauh. Barang bagus. Enam pola dao, ini adalah milikku. Sebuah tangan besar yang menutupi langit turun dari langit, ingin mengambil peta harta karun itu. Anda sedang mendekati kematian. Lin Suan langsung marah. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung mengambil peta harta karun itu dan memasukkannya ke dalam Black Earth. Di saat yang sama, naga merah mengaktifkan formasi untuk melawan. Sing Tian bahkan melontarkan pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tabrakan sengit lainnya terdengar. Sosok itu terpaksa mundur dan berteriak marah. Berengsek, beraninya kamu menghentikan kami. Apakah kamu bosan hidup? Serahkan harta itu dengan patuh, atau aku akan mengirimu ke neraka tingkat 18. Pangeran kembar di jalan tengah. Mendengar itu, Lin Suan mengerutkan kening. Mengapa mereka muncul? Mereka tidak melewati jalan tengah. Mungkinkah orang-orang dari dua lorong lainnya juga ada di sini? Dia sangat bingung, tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena pangeran kembar dari middle ground kembali terbang ke langit. Ki iblis hitam pekat berubah menjadi sabit kematian dan menebasnya. Di sisi lain, roda harta karun surgawi juga jatuh tanpa ampun. Mereka mendekati kematian. Ayo serang bersama. Lin Suan mendengus dingin, lalu menebas dengan pedangnya. Naga merah mengayunkan ekor naganya, dan Sing Tian melancarkan pukulan keras. Murong King Cheng dan Shen Jingqiu juga mulai bergerak. Itu lima lawan dua. Pangeran kembar dari middle ground langsung terlempar dan muntah darah. Cahaya kemasan dan ki iblis yang tak terbatas di langit mereduk. Serangan itu bisa dikatakan menggemparkan dunia. Hal ini menyebabkan pandangan semua orang beralih ke mereka. Itu karena energinya terlalu mengerikan. Mereka semua mengira suara yang mengguncang bumi sebelumnya adalah energi itu. Oleh karena itu, banyak orang terbang dalam sekejap. Ketika mereka melihat pangeran kembar dari middle ground terbang kembali, semua orang menghentikan langkahnya. Mereka bingung. Astaga, energi macam apa itu? Bagaimana bisa ia membuat pangeran kembar middle ground terbang dalam sekejap? Bukan hanya itu. Tidakkah kamu melihat mereka muntah darah? Semua orang tercengang. Para tetua dan pembangkit tenaga listrik dari berbagai tempat suci tidak berani mendekat sama sekali. Pangeran kembar di jalan tengah memiliki kekuatan terpilih. Selain itu, dia adalah salah satu terpilih yang paling kuat. Namun, dia dikirim terbang kembali sambil muntah darah. Siapa yang berani maju? Di langit, pangeran kembar middle ground terbang mundur dalam waktu lama sebelum berhenti. Ah! Mereka berdua sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka menagih lagi. Namun, mereka segera terlempar lagi sambil muntah darah. Terlebih lagi, luka mereka lebih serius dari yang terakhir kali. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Pangeran kembar middle ground sangat marah hingga mereka meraung. Cahaya kemasan dan ki iblis di tubuh mereka dengan cepat menyembuhkan tulang mereka yang patah. Namun, keduanya tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka terbang. Ketika mereka melihat barisan pihak lain, kelopak mata mereka bergerak-gerak. Pantas saja mereka berdua tidak bisa mengalahkan mereka. Sial, ada tiga terpilih di sisi lain. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dan seekor ular yang sangat aneh. Masing-masing dari mereka adalah musuh yang menakutkan. Jika mereka bergabung, keduanya tidak akan mampu mengalahkan mereka sama sekali. Yang lain juga melihat dengan jelas bahwa penyerang yang menakutkan adalah Lin Suan dan empat lainnya. Mereka menghirup udara dingin. Guncangan sebelumnya bukan disebabkan oleh mereka, bukan. Lin Suan melihat sosok di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Mengapa kamu di sini? Di mana orang-orang dari lorong lain? Mendengar itu, para seniman bela diri di sekitar dari tempat suci juga kembali sadar. Benar sekali, di lorong tengah tidak ada pangeran kembar. Mungkinkah orang-orang dari dua lorong lainnya juga datang? Benar saja, semakin banyak sosok muncul di depan mereka. Jelas sekali, mereka adalah orang-orang dari dua lorong lainnya. Saat itu, mereka semua terluka. Beberapa di antaranya redup, sementara yang lain bersemangat. Tampaknya jalan ini penuh dengan peluang, pertemuan tak terduga, perburuan harta karun, dan pembunuhan. Jelas jumlah orang di grup itu lebih sedikit dibandingkan saat mereka pertama kali masuk. Tampaknya dua lorong lainnya juga tidak aman. Semua orang berkumpul di sini. Ketika mereka melihat Lin Suan dan empat lainnya dikepung, mereka semua bergegas. 2465 Pangeran Negara Tengah tidak bisa menang, tapi dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, ayo bertarung satu lawan satu jika kamu punya nyali. Satu-satu Lin Suan mendengus dengan jijik. Kalian monster berkepala dua berani mengatakan bahwa kalian ingin bertarung satu lawan satu. Kapan Anda pernah bertarung satu lawan satu dengan orang lain? Kamu ingin bertarung satu lawan satu? Tentu, bagi dirimu menjadi dua terlebih dahulu, lalu aku akan bertarung satu lawan satu. Mendengar ini, Raja Kembar Negara bagian tengah muntah darah. Orang-orang di sekitar mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Anak ini terlalu kuat. Dia telah memanggil monster Raja Kembar lebih dari sekali. Yang lebih mengejutkan adalah dia masih hidup dan sehat. Di sisi lain, Raja Kembar Negara bagian tengah adalah pihak yang selalu dirugikan. Nak, apakah kamu pikir kamu kuat? Apa menurutmu kalian berlima bisa melawan kami? Jika kamu memprovokasi kami, kami akan bertarung sampai mati. Ekspresi kejam muncul di mata Raja Kembar. Dia menunjuk Lin Suan dan berteriak keras, Dengar, bocah ini memiliki tablet batu di tangannya yang berisi enam pola dao. Jika kamu menginginkannya, silakan serang dia. Apa, sebuah tablet batu dengan enam pola dao? Semua orang kaget, dan mata mereka memerah. Mata mereka berbinar saat mereka menatap Lin Suan. Ekspresi Sing Tian serius, Murong King Cheng dan yang lainnya sangat marah. Naga merah sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Sial, dia terlalu hina. Dia ingin bergabung dengan orang lain untuk menyerang kita. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lin Suan berbicara. Dia mencibir. Apa, apakah kamu mencoba menabur perselisihan? Mengapa kamu tidak mengatakan sepuluh pola dao? Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Lin Suan mencibir dan melihat sekeliling. Bolehkah aku bertanya, apakah ada di antara kalian yang melihat sesuatu dengan enam pola dao? Semua orang bingung ketika mendengar ini. Iya, mereka hanya menemukan paling banyak satu atau dua pola dao. Jika mereka menemukan tiga pola dao, mereka pasti sudah bertarung. Mereka belum pernah melihat apapun dengan enam pola dao. Sial, jangan tertipu olehnya. Dia benar-benar memilikinya. Raja kembar negara bagian tengah mengertakan gigi karena marah. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan ingin menamparkan mereka sampai mati. Mengapa mereka begitu tidak berguna? Harta karun itu ada tepat di depan mereka, tetapi mereka menolak untuk mengambilnya. Mereka berlima mungkin tangguh, namun dengan banyaknya ahli dari tanah suci di sekitar mereka, dia tidak percaya bahwa mereka akan mampu menahan kekuatan gabungan mereka. Siapa bilang kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Kita punya. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari jauh. Begitu suara ini keluar, semua orang menoleh. Orang-orang dari Istana Lima Elemen, Istana Lima Elemen juga telah datang. Di belakang mereka ada orang-orang dari Istana Lima Elemen. Niat membunuh mereka melonjak saat mereka mendekat. Sekelompok orang menatap Lin Suan. Di antara mereka, orang suci Lima Elemen memandang ke arah Raja kembar dan bertanya dengan suara rendah, kamu bilang anak nakal ini memiliki tablet batu dengan enam pola dao. Ya, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bocah terkutuk, serahkan harta karun itu. Awalnya milik Istana Lima Elemen kami. Setelah mendengar ini, Putra Suci Kelima berbalik dan menatap Lin Suan. Seluruh wajahnya dipelintir karena kedengkian. Apa, mungkinkah memang ada? Selanjutnya, itu diambil dari Istana Lima Elemen. Seniman bela diri di sekitar Tanah Suci berteriak ketakutan, napas mereka menjadi cepat. Apa yang Anda maksud dengan Istana Lima Elemen? Sungguh tidak tahu malu, ini milik Istana Raja Iblis. Di sisi lain, Huo Tiandu, Yan Ruyu, dan para ahli dari Istana Raja Iblis turun dari langit. Mereka juga menatap Lin Suan dengan niat membunuh. Namun, Yan Ruyu tidak memiliki niat membunuh. Sebaliknya, dia tersenyum. Orang-orang dari Istana Raja Iblis juga datang. Tampaknya peta harta karun dengan enam pola dao itu benar-benar nyata. Dalam sekejap, semua orang mengepung Lin Suan, takut dia akan melarikan diri. Bocah, serahkan harta karun itu. Orang-orang dari Istana Lima Elemen berteriak dengan dingin. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Raja Iblis meraung, anak nakal terkutuk, beraninya kau merebut harta kami. Beraninya kamu melukai penatua Mengki. Apapun yang terjadi, kami tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Kamu sudah mati. Di tengah kerumunan, Mengki juga mengertakkan gigi. Lin Suan memandangnya dengan jijik. Anda memiliki garis keturunan Kiongki. Benar-benar sampah. Keluar dan lawan aku jika kamu berani. Aku akan memotongmu menjadi dua. Of! Mengki sangat marah hingga dia muntah darah. Dia mendongat dan berteriak. Ah! Bocah terkutuk. Kamu keterlaluan. Tunggu saja, saat aku memulihkan kekuatanku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak akan memiliki kesempatan karena kamu hanyalah sampah di hadapanku. Lin Suan mencibir. Dia tidak peduli sama sekali. Huo Tiandu berkata dengan dingin. Nak, kamu terlalu sombong. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Para ahli dari istana Raja Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Istana lima elemen juga penuh dengan energi. Ketika Sing Tian melihat ini, dia menebas dan melihat sekeliling dengan dingin. Ledakan. Pada saat ini, teriakan dingin lainnya datang dari jauh. Kamu ingin bertarung. Anda dapat mencoba. Beraninya kamu menyentuh istana abadi. Apakah kamu lelah hidup? Lindungi Tuan Istana. Tiga suara gemuruh terdengar dan tiga tim datang lagi. Ternyata Penatua Li, Penatua Wang, dan Penatua Liu telah tiba bersama tim mereka. Orang-orang dari tiga lorong berkumpul di aula. Sing Tian menghela nafas lega ketika dia melihat ketiga tetua membawa elit mereka. Orang-orang dari Istana Raja Iblis dan Istana Lima Elemen mengerutkan kening. Namun tak lama kemudian, mereka mencibir. Jadi bagaimana jika orang-orangmu ada di sini? Apa menurutmu kamu bisa melawan kami? Begitukah? Apakah Istana Lima Elemen sekuat itu? Murong King Cheng berdiri dan mendengus. Dia dengan cepat mengumpulkan orang-orang dari Tanah Suci Danau Giok. Di sisi lain, Sen Jingkyu juga mengumpulkan orang-orang dari Tanah Suci Perasaan Senang Ungu. Nenek Kian, bunuh orang jahat sebesar ini untukku. Dalam sekejap, orang-orang dari Tanah Suci Perasaan Senang Ungu dan Tanah Suci Danau Giok juga mendekati Lin Suan. Tiba-tiba, situasinya menjadi tidak kentara. Lin Suan memiliki dua sekutu lagi di sisinya, mengintimidasi Istana Lima Elemen dan Istana Raja Iblis. Namun, segalanya tidak berakhir seperti ini. Karena peta harta karun dengan enam pola dao terlalu berharga. Terutama di antara mereka, banyak yang memiliki dendam terhadap Lin Suan. Oleh karena itu, Biksu Sembilan Cakrawala, Biksu Seribu Guntur, dan Klan Mofit semuanya melompat keluar. Berat, tidak peduli berapa banyak sekutu yang kamu miliki, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Orang Suci Sembilan Cakrawala mendengus. Tau San Tandasein bahkan lebih jahat lagi. Dia berkata dengan dingin, saya pikir, bagaimana dengan ini? Kami tidak akan menyerang. Anda dengan patuh mengeluarkan peta harta karun dengan enam pola dao dan kita semua akan mempelajarinya bersama. Bagaimana dengan itu? Mendengar hal ini, para seniman bela diri dari sekitar tempat Suci tergoda dan mulai berbicara satu sama lain. Di sisi lain, orang-orang dari istana abadi menggelapkan wajah mereka dan penuh dengan niat membunuh. Naga merah juga mengertakkan gigi karena marah. Sialan, orang ini terlalu tidak tahu malu. Dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mendapatkan peta harta karun itu. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Benar, kamu menyebut dirimu orang suci seribu guntur. Menurutku kamu seharusnya disebut orang suci yang tak tahu malu. Kamu ingin melihat peta harta karun kami. Kenapa kamu tidak pergi ke surga? Orang-orang dari istana abadi mendengus dan sangat marah. Namun, miryat tander sein mencibir. Anda salah mengatakan itu. Saya berpikir demi istana abadi. Lihat, Anda bisa menyimpan peta harta karun dan menghindari bahaya di kepung. Ini adalah kesempatan bagus. Saya harap Anda tidak melewatkannya dan jangan mengecewakan usaha keras saya. Orang suci seribu guntur tampak seperti sedang berpikir demi istana abadi. Melihat ini, naga merah, tetuali, dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah. Orang ini terlalu jahat. Mereka benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya. Wajah linsuan juga menjadi gelap, dan ada sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Orang-orang dari istana abadi mengertakkan gigi. Orang ini terlalu tidak bermoral. Mereka benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya. Wajah linsuan juga menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Saat ini, keluarga Tuoba juga melompat keluar. Nak, serahkan peta harta karun enam jalan. Dinasti Taiyi mencibir. Serahkan, atau tak seorang pun di dunia ini akan memaafkanmu. Sekte besar lainnya juga terlihat dingin. Karena ada begitu banyak tempat suci yang memimpin, mengapa mereka tidak melakukannya? Mungkin pihak lain benar-benar akan mengeluarkan peta harta karun pola enam jalan dao. Dengan cara ini, mereka masih bisa mempelajarinya. Ini jelas merupakan keuntungan besar. Penatu Awang, Penatu Ali, dan Penatu Waliu. Linsuan mengirimkan suaranya kepada mereka bertiga. Tahukah anda harta apa saja yang diperoleh tanah suci ini? Mendengar ini, mata Penatu Ali berbinar dan dia berbicara lebih dulu. Berbagi harta karun, apakah ini yang kalian semua inginkan? Penatu Ali berdiri dan melihat sekeliling. Itu benar, tentu saja. Orang suci seribu guntur mencibir. Sembilan orang suci cakrawala juga tampak garang. Orang-orang dari keluarga Tuoba dan dinasti Taiyi juga tertawa sinis. Bagus sangat bagus. Penatu Ali tertawa keras. Lalu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia menunjuk keluarga Tuoba. Keluarga Tuoba juga tampaknya telah memperoleh sebuah fragment dengan tiga pola dao. Keluarkan dan bagikan dengan semua orang. Apa? Tiga pola dao? Keluarga Tuoba juga mendapatkan sebuah fragment. Ya Tuhan. Dalam sekejap, para seniman bela diri dari sekte besar lainnya melupakannya. Mata mereka dipenuhi cahaya. Mendengar kata-kata itu, orang-orang dari keluarga Tuoba gemetar dan hampir muntah darah. Berengsek. Orang ini benar-benar menuding mereka. Namun tak lama kemudian, seorang tetua dari keluarga Tuoba mencibir. Bagaimana sebuah fragment dengan tiga pola dao dibandingkan dengan peta harta karun dengan enam pola dao? Saya tidak berpikir ada orang yang akan menontonnya. Siapa yang mengatakan begitu? Aku ingin melihatnya. Saat ini, Yewudao berkata dengan lemah. Suaranya tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata keluarga Tuoba bergerak-gerak. Wajah mereka menjadi jelek. Berengsek. Yewudao sebenarnya menonjol untuk mendukung pihak lain. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Tidak hanya itu. Saya juga ingin melihat sebuah fragment dengan tiga pola dao. Saat ini, suara lain berbicara. Semua orang menoleh dan melihat ke atas. Lalu, mereka tersentak. Karena yang berbicara sebenarnya adalah pangeran dari dinasti Xia Besar. Hal ini menyebabkan wajah orang-orang dari keluarga Tuoba berubah menjadi hijau. Sial, kenapa kekaisaran Grencia berdiri di sisi pihak lain? Menurutku itu tidak buruk. Mengapa keluarga Tuoba tidak mengeluarkannya dan melihatnya? Orang lain angkat bicara. Ini juga seorang pemuda. Wajahnya pucat seperti sedang sakit, namun matanya sedalam bintang, menyebabkan orang lain tersesat di dalamnya. Keluarga Gu. Keluarga Gu sebenarnya juga datang. Apalagi ada juga orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang-orang ini semua tercengang. Itu karena klan Gu sama dengan klan Ye. Mereka berdua adalah keluarga dari zaman kuno terpencil. Orang yang berbicara tidak lain adalah Gu Santong, yang pernah ditemui Lin Suan sebelumnya. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia ada di sini. Sekarang, mereka akhirnya bertemu. Lin Suan memandang pihak lain dengan senyum di wajahnya dan sedikit mengangguk. Gu Santong juga tersenyum. Wajah keluarga Tuoba sehitam dasar pot. Sebenarnya aku juga ingin melihatnya. Di sisi gurun barat, Wu Hua angkat bicara. Kemudian, orang suci segala permulaan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga angkat bicara. Mereka semua adalah para jenius tiada taraf yang mewakili tanah suci dan klan orang dahulu. Dalam sekejap, begitu banyak orang angkat bicara, menyebabkan tempat suci dan sekte di sekitarnya terkejut. Tampaknya istana abadi tidak sendirian. Itu sebenarnya bisa menghubungi begitu banyak klan kuno dan tempat suci serta sekte. Keluarga Tuoba tidak berani berbicara. Wajah orang suci seribu guntur, orang suci sembilan cakrawala, dan yang lainnya sangat jelek. Orang-orang kekaisaran Tai juga mengertakkan gigi. Melihat pemandangan ini, wajah Penatuali penuh kebanggaan. Dia melihat ke pihak lain lagi. Kenapa, kamu tidak bisa mengeluarkannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin berbagi harta karun itu? Mengapa kamu tidak bersedia melakukannya jika itu menyangkut diriku? Tamparan di wajah ini terlalu keras. Penatuali juga berdiri, memandang kekaisaran Tai, dan berkata dengan dingin. Saya ingat kekaisaran Tai juga memperoleh tablet batu dengan ukiran tanda misterius di atasnya. Keluarkan dan biarkan semua orang mempelajarinya bersama. Mungkin kita bisa menguraikan beberapa rahasia. Anda. Kekaisaran Tai sangat marah hingga dia muntah darah. Dia tidak menyangka api perang pada akhirnya akan menjalar ke mereka. Untuk sesaat, mereka merasakan tatapan Yewudaw, Gusantong, Pangeran Dinastisia Besar, dan yang lainnya. Saya sangat menyukai Rune Misterius. Keluarkan dan pelajari. Mungkin memang ada beberapa rahasia. Mungkin disanalah kunci makam kuno itu. Suara-suara dingin terdengar, menyebabkan tubuh kaisar Tai gemetar dan dia sangat marah hingga dia batuk darah. Orang Suci Seribu Guntur, Orang Suci Sembilan Cakrawala, dan yang lainnya ingin berbicara, tetapi Penatualiu berbicara lagi saat ini. Orang Suci Sembilan Cakrawala, saya ingat Anda sepertinya mendapatkan tulang putih dengan pola emas berkedip di atasnya. Bagaimana dengan itu? Keluarkan dan pelajari bersama. Saint of Thousand Thunder, Anda tampaknya memiliki sepotong kulit manusia dengan pola merah darah di atasnya. Saya ingin tahu ahli mana yang meninggalkannya. Mengapa saya tidak membantu Anda mempelajarinya? Anda. Berengsek. Mendengar ini, wajah Orang Suci Seribu Guntur dan Orang Suci Sembilan Cakrawala berubah menjadi hijau. Mereka tidak menyangka pihak lain akan mengetahui harta yang mereka peroleh seperti punggung tangannya. Ini sungguh mengejutkan. Untuk sesaat, mereka terdiam, dan wajah mereka muram. Saat ini, Lin Suan mencibir. Apa, Anda mengatakan bahwa Anda ingin berbagi harta karun itu? Mengapa Anda tidak membagikannya sekarang? Bagaimana dengan ini? Saya akan mengeluarkan peta harta karun dengan enam pola dao, dan kalian mengambil semua harta yang Anda peroleh. Semua orang bisa mempelajarinya bersama. Bagaimana dengan itu? Orang-orang ini tidak berbicara. Lelucon yang luar biasa. Harta karun ini diperoleh dengan susah payah. Bagaimana mereka mau membaginya dengan orang lain? Mereka mengira istana abadi terisolasi dan tidak berdaya, jadi mereka bergabung untuk menekannya. Namun mereka tidak menyangka anak itu memiliki banyak teman. Bahkan keluarga kuno seperti keluarga Ye dan keluarga Gu pun terlibat. Hal ini membuat mereka lengah. Orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Cakrawala dan Tanah Suci Seribu Guntur tidak berbicara, tetapi orang-orang dari Istana Lima Elemen dan Istana Kekaisaran Iblis melompat keluar lagi. Orang-orang di Istana Lima Elemen mengertakkan gigi. Tidak peduli apa, orang lain tidak memenuhi syarat, tetapi kita memenuhi syarat. Nak, ini awalnya adalah sesuatu yang kami temukan, tapi kamu merampasnya. Cepat dan serahkan. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Tidak ada yang bisa merebut apa yang saya inginkan. Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan serahkan peta harta karun dengan kedua tangan. Aku bisa mengampuni hidupmu. Huo Tiandu mendengus dingin, petir merah mengelilingi tubuhnya, dan aura pembunuh memenuhi langit. 2468 Huo Tiandu mendengus dingin, petir berwarna merah mengelilingi tubuhnya, dan aura pembunuh memenuhi langit. Kamu masih berani mengatakan itu. Naga merah melompat keluar, melambaikan cakar naganya, dan menunjuk ke arah orang-orang dari Istana Lima Elemen. Dasar bajingan tak tahu malu. Bukankah kamu menyerang kami di tempat pemakaman mayat untuk merebut rumput pelintasiin? Sekarang kamu bertingkah sok suci. Itu adalah barang tanpa pemilik. Kami kuat, jadi bagaimana jika kami mendapatkannya? Juga, mengapa Istana Raja Iblis mengirim orang untuk mengikuti kita? Apakah Anda mencoba membunuh kami? Anda menyerang kami terlebih dahulu, dan Anda menyalahkan kami karena merebutnya. Dengan itu, naga merah melambaikan tangannya dan menangkap Raja Kelelawar dan Raja Piton Raksasa. Daging kedua orang itu terkoyak, dan terlihat jelas bahwa mereka telah disiksa hingga tidak dapat dikenali lagi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin, wajah mereka penuh keterkejutan. Istana Raja Iblis mengirim orang untuk mengikuti mereka secara diam-diam. Astaga, apa yang mereka coba lakukan? Memang benar, mereka yang bukan dari ras yang sama punya niat berbeda. Dalam sekejap, semua orang menjadi waspada. Mereka segera memberitahu para tetua untuk menyelidikinya secara diam-diam. Mereka tidak ingin menjadi sasaran orang-orang dari Istana Raja Iblis lagi. Brengsek! Orang-orang dari Istana Lima Elemen mengertakkan gigi karena marah. Orang-orang dari Istana Raja Iblis terlihat lebih ganas. Mereka tidak menyangka Raja Kelelawar dan Raja Piton Raksasa akan ditangkap dan disiksa sedemikian rupa. Ini membuat mereka ingin muntah darah. Namun, mereka belum memiliki penjelasan mengenai hal tersebut. Mereka hanya mengirim orang untuk mengikuti mereka, tetapi tidak ada yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakannya. Meski mereka tidak menjelaskan, Huo Tiandu tidak tahan lagi. Bocah sialan, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri hari ini. Petir di tubuhnya menyebar, dan dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Di sampingnya, orang suci Lima Elemen juga menyerang dengan tegas. Gunung Lima Elemen turun dari langit, ingin menekan Lin Suan. Huff! Lin Suan mendengus dingin. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tubuhnya, menyapu langit seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Saat pertempuran akan segera terjadi, suara yang mengguncang bumi datang dari jauh, merobek pedangki di langit. Lautan petir dan gunung Lima Elemen terlempar terbang. Apa yang sedang terjadi? Orang suci Lima Elemen dan Lin Suan menarik serangan mereka. Lin Suan juga menarik pedangki miliknya dengan ekspresi serius. Tanah suci Lima Elemen dan Istana Kekaisaran Fei mengerutkan kening, sementara ekspresi yang lain berubah. Tidak bagus, kekuatan misterius ini datang lagi. Mereka sebelumnya mengira bahwa kekuatan menakjubkan diciptakan oleh kelompok lima orang Lin Suan yang bekerja bersama. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Apa lagi yang ada di sana? Bersembunyi di aula ini. Beberapa orang bingung, dan mata beberapa orang berbinar. Mungkinkah itu semacam harta karun yang menghancurkan bumi? Pergi dan lihat. Berpikir bahwa itu mungkin harta karun, orang-orang ini bergerak cepat. Untuk sesaat, mereka semua terbang. Nak, tunggu saja, ini belum berakhir. Putra suci bintang lima, Istana Veilord, dan orang-orang dari Tanah Suci Sembilan Surga semuanya menatap Lin Suan dengan dingin. Suara mendesing. Mereka pergi dengan cepat. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan ancaman ini. Dari segi kekuatan, Istana Abadi tidak lebih lemah dari Tanah Suci manapun. Dalam hal kekuatan individu, dia tidak berpikir bahwa lima elemen suci dan yang lainnya akan menjadi tandingannya. Oleh karena itu, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang dari Istana Abadi maju dengan cepat. Di antara mereka, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu untuk sementara meninggalkan sisinya dan bergabung dengan Tanah Suci mereka sendiri. Kelompok itu terbang dengan cepat, dan segera, mereka tiba di tengah aulah. Ada tembok di sini, dan itu sangat sederhana. Tidak ada apapun di sana. Oleh karena itu, tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Tapi sekarang, fluktuasi energi yang hebat datang dari balik tembok. Apa yang sedang terjadi, ada sesuatu di balik dinding. Buka dan lihatlah. Orang-orang ini berdiskusi dan bersiap untuk mengambil tindakan. Dengan begitu banyak Tanah Suci dan Sekte yang bersatu, kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu, meskipun tembok ini sederhana dan tanpa hiasan, namun tetap saja retak oleh mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Dindingnya tidak pecah berkeping-keping, tapi perlahan terbuka dari tengah, seolah itu adalah sebuah pintu. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Memang benar, ada dunia lain di balik tembok itu. Di depan, banyak seniman bela diri yang langsung menyerbu masuk. Ah! Mereka berseru. Semua orang mengira itu semacam bahaya, tetapi setelah lama mencari, tidak ada darah. Ini membuat mereka merasa lebih nyaman. Orang-orang di dalam berseru. Ada sesuatu di dalamnya, kuali perunggu. Tetua, cepatlah datang. Ruang di dalamnya sangat besar, hampir sama dengan aula di luar. Orang-orang di dalam berseru. Mendengar itu, mata semua orang berbinar, dan mereka masuk satu demi satu. Aula itu memang sangat besar. Bahkan dengan begitu banyak seniman bela diri dari tanah suci dan sekte, tempat itu tidak terlihat ramai. Untuk sesaat, mereka sangat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Aula ini memang sama dengan yang di luar, seolah-olah replika. Satu-satunya hal yang berbeda adalah kuali perunggu. Apalagi kuali perunggu itu terlalu istimewa. Itu sangat tinggi, tingginya sekitar 100 meter, dan tampak seperti kuali perunggu besar. Kuali perunggu itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu sangat sederhana, dan ada pola aneh yang terukir di atasnya. Mereka tampak seperti pola dao, tetapi juga tampak seperti karakter misterius. Mereka padat dan menutupi seluruh badan kuali. Dari jauh tampak seperti segala jenis binatang langka, bunga, burung, serangga, dan ikan. Di seluruh aula, hanya ada kuali perunggu. Diduga, energi itu berasal dari dalam. Apa yang ada di dalamnya? Itu tidak mungkin pil, kan? Orang-orang ini sangat bersemangat karena mereka memiliki kebiasaan menggunakan kuali untuk mengolah pil. Kalau dipikir-pikir, itu memang mungkin. Jika itu adalah pil dewa, mereka akan kaya. Mereka mungkin bisa menjadi abadi segera setelah memakannya. Sekelompok orang terbang dan melihatnya di langit. Mereka tidak dapat menahannya. Mereka tidak bisa melihat kuali setinggi 100 meter dari bawah. Di langit, ada banyak sekali sosok. Mereka tampak seperti awan gelap. Ketika orang-orang melihat pemandangan di dalam, mereka semua tercengang. Faktanya, mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu karena tidak ada pil abadi atau ramuan spiritual di dalam kuali perunggu. Yang ada hanya kepala manusia. Satu demi satu kepala manusia memenuhi ruang di dalamnya. Kepala itu sama dengan kepala manusia, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Kita harus tahu seberapa besar ruang di dalam kuali perunggu setinggi 100 meter itu. Namun, kepala manusia itu penuh sesak. Mata semua orang terfokus, dan mereka melihat ke bawah seperti kilat. Mereka menghitung dan menemukan total 99 kepala manusia. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada jejak aura menakutkan di kepala manusia itu. Meskipun tidak banyak yang tersisa, hanya sedikit saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Itu pasti melampaui pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mungkinkah itu kepala raja yang tak terkalahkan? Tidak diketahui siapa yang mengucapkan kalimat ini, tapi segera, semua orang menghirup udara dingin. 99 kepala raja yang tak terkalahkan. Astaga, siapa yang begitu murah hati? Apakah itu sage di makam kuno ini? Mengapa dia membunuh 99 raja yang tak terkalahkan? Mengapa dia memasukkan semua kepala mereka ke dalam kuali perunggu? Penonton tidak tahu, tapi mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. 2468 Saat itu, mereka semua ingin mundur. Itu karena mereka merasa tempat ini terlalu menyeramkan. Mereka harus pergi secepat mungkin. Namun, begitu mereka bergerak, kekuatan besar datang dari kuali perunggu. Kemudian, semuanya dikirim terbang. Mereka yang lebih kuat darahnya mendidih, sementara mereka yang lebih lemah mengeluarkan seteguk darah. Pada saat itu, banyak orang yang menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Sial, itu memang kuali perunggu. Itu adalah energi yang dipancarkan oleh kuali perunggu. Mungkinkah itu kepala dari 99 raja yang tak terkalahkan? Mereka tidak berani membayangkan. Mungkinkah ada yang salah dengan kepala 99 raja yang tak terkalahkan? Atau mungkinkah kepala itu mengandung energi yang menakutkan? Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi energi di dalam kuali perunggu semakin kuat. Cepat pergi. Seorang tetua dari Sekte Yin yang berteriak dengan dingin, dan semua orang bersiap untuk melarikan diri. Namun, tak lama kemudian, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan membekukan mereka semua seolah-olah mereka di penjara. Lin Xuan juga merasakan kekuatannya. Matanya dingin, dan dia ingin menggunakan jiwa pedang naga besar. Namun, di saat berikutnya, ruang di sekitarnya hancur, dan lubang hitam menelannya. Pada saat terakhir sebelum dia jatuh ke dalam lubang hitam, dia menggunakan jiwanya untuk merasakan bahwa bukan hanya dia, tetapi semua orang di aula ditelan oleh lubang hitam. Berdengung. Dunia berputar. Perasaan itu hanya bertahan sesaat, dan Lin Xuan keluar. Begitu dia keluar, Dragon Swordfield mengelilinginya, dan cahaya pedang yang menakutkan mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia menyebarkan jiwanya untuk mencari-cari. Dia menemukan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, dan dinding di sekelilingnya memancarkan aura kuno. Sepertinya mereka masih berada di dalam makam kuno dan belum pergi. Lalu apa alasannya? Mengapa kuali perunggu menelan semuanya? Teleportasi acak. Lin Xuan memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkin ini adalah jebakan untuk mencegah orang-orang yang terlalu berkuasa menyerang makam kuno para orang suci. Oleh karena itu, ia menciptakan jebakan untuk memindahkan semua orang secara acak untuk membubarkan kekuatan yang kuat. Dengan begitu, tidak ada yang bisa mengancam makam kuno tersebut. Ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Lin Xuan tidak tahu bagaimana keadaan orang-orang dari istana abadi. Dia tidak tahu apakah Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng akan bertindak sendiri. Tidak, dia harus cepat menemukannya. Mereka pasti bisa bertemu. Memikirkan hal ini, Lin Xuan segera bergerak maju. Dia tidak berjalan cepat karena dia sendirian di makam sage. Jika dia bertemu dengan pasukan prajurit Yin lainnya, dia tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, dia berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati dan tidak menyentuh mekanisme susunan apapun. Setelah berjalan beberapa saat, tidak terjadi apa-apa. Tapi saat ini, Lin Xuan tiba-tiba mendengar gerakan di depannya. Ada juga fluktuasi energi. Apa ini? Kekuatan Lima Elemen. Merasakan aura ini, bibir Lin Xuan melengkung menjadi senyuman dingin. Itu adalah seseorang dari Istana Lima Elemen. Hebat sekali, aku akan bisa membunuhnya. Semua orang tahu bahwa Istana Lima Elemen terlalu tercelah, karena mereka telah melawannya berkali-kali. Dia tidak percaya bahwa mereka masih berani bertindak mencemoh di depannya. Berpikir sampai saat ini, Lin Xuan menggunakan kekuatan jiwanya saat dia maju dengan cepat. Orang di depannya memang seorang tetua dari Istana Lima Elemen. Dia juga sendirian. Saat ini, dia diteleportasi ke rumah batu. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Karena dia juga tahu kalau ini adalah jebakan untuk membubarkan kekuatan mereka. Sial, aku harus segera menemui mereka. Tetua dari Istana Lima Elemen segera berangkat, tetapi setelah mengambil dua langkah, dia berhenti. Karena dia melihat sesosok tubuh berdiri di lorong di depannya. Bocah sialan, itu kamu. Tetua dari Istana Lima Elemen menyipitkan matanya, dan kemudian wajahnya menjadi garang. Dia menemukan bahwa sosok ini tidak lain adalah Lin Xuan, orang yang dia benci sampai-sampai mengertakkan gigi. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya menyebar dan menembus ke segala arah. Hahaha. Dia melihat ke langit dan tertawa. Dia menyadari bahwa hanya ada dia dan pihak lain di sekitarnya. Para ahli dari Istana Abadi tidak ada di sini. Huh. Matanya galak. Bocah, akhirnya kita bertemu lagi. Anda tidak memiliki ahli yang melindungi Anda. Mari kita lihat bagaimana kamu lolos sekali ini. Dia sangat gembira karena dengan cara ini, dia bisa membunuh Lin Xuan sendirian. Mengapa saya harus melarikan diri? Lin Xuan mencibir. Orang yang harus melarikan diri adalah kamu. Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Huh. Kamu ingin melawanku hanya dengan kamu saja. Tetua dari Istana Lima Elemen menunjukkan sedikit rasa jijik. Matanya seperti pelangi yang menembus kehampaan dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan lima elemen yang menakutkan. Mati. Bocah. Tetua itu membentuk segel dengan kedua tangannya dan menyerang dengan kekuatan lima elemen membentuk cetakan tangan yang menakutkan. Itu ditekan dari langit. Ledakan. Langit berguncang dan segel lima elemen langsung menyelimuti Lin Xuan. Huh. Lin Xuan mencibir. Dia sudah lama ingin bergerak, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan begitu ceroboh. Dia melambaikan tangannya dan pedang lima elemen dan terbang keluar. Antara langit dan bumi, puluhan ribu pedang kibersinar, seperti hujan pedang, dan menabrak segel lima elemen. Dalam sekejap, segel lima elemen hancur. Boom-boom-boom. Keduanya bertabrakan, langit runtuh dan bumi retak. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Ketika tetua dari istana lima elemen melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa segel lima elemen yang dia buat akan dirusak dalam sekejap oleh pihak lain. Ini benar-benar di luar dugaannya. Sialan, rantai lima elemen. Dia melambaikan tangannya, dan dua rantai lima elemen terbang keluar dari lengan bajunya. Dia ingin menangkap linsuan dan menyegelnya. Rantai lima elemen berenang di udara seperti ular berbisa, menembus kehampaan dan mengeluarkan suara gemerisik. Kekuatan lima elemen menyebar di udara. Dentang-dentang-dentang. Rantai lima elemen bertabrakan dengan pedangki di langit, membuat suara menggelegar. Retakan besar muncul di kehampaan satu demi satu. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Namun, pada saat ini, linsuan tiba-tiba mengeluarkan pedang kunonya dan memotong rantai yang tak terlihat. Dentang. Rantai lima elemen jatuh ke tanah, dan tetua dari istana lima elemen memuntahkan darah. Ini adalah harta ajaib kelahirannya, dan sekarang setelah dipotong menjadi dua, dia terkejut. Berengsek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ekspresi tetua dari istana lima elemen menjadi sangat jelek. Dia tidak berani melawan lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Dia menarik rantai lima elemen, dan di bawah kakinya, kekuatan lima elemen berenang, dan dia langsung lari ke kejauhan. Anda ingin pergi? Linsuan mendengus dingin dan menggunakan demi dewa dan semi-iblis. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada yang lebih tua, dan dalam sekejap, dia berada di belakang yang lebih tua. Dia menebas dengan pedangnya. Engah. Tetua dari istana lima elemen dipukul dari belakang, dan dia memuntahkan darah dan terbang keluar. Namun, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kecepatannya lagi. Bocah sialan, pergilah ke neraka. Darah di langit tersulut olehnya, berubah menjadi api lima elemen yang menyala dengan ganas. Dia ingin melarikan diri. Suara mendesing. Namun, Linsuan tidak memberinya kesempatan. Wajahnya penuh niat membunuh. Pihak lain telah memprovokasi dia berkali-kali, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Di saat berikutnya, dia langsung membentuk bayangan pedang berbentuk naga dan menebasnya. 2469. Berdengung. Linsuan langsung membentuk bayangan pedang berbentuk naga dan menebasnya. Engah. Pedang ki berbentuk naga menebas dan langsung memadamkan api lima elemen. Tidak hanya itu, cahaya pedang juga menyelimuti tetua lima elemen. Tidak, berengsek. Wajah tetua lima elemen tampak garang. Dia merasakan niat membunuh yang tiada taranya. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki teknik pedang seperti itu. Dia ingin melawan, tapi sudah terlambat. Jika dia bertarung mati-matian sejak awal, dia mungkin tidak akan terbunuh secepat itu. Namun, dia bertekad untuk melarikan diri. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan bayangan pedang berbentuk naga sama sekali. Engah. Dengan kilatan cahaya, sebuah kepala terbang, dan tubuh tetua lima elemen jatuh ke tanah. Matanya membelalak tak percaya. Karena jiwanya juga hancur dalam sekejap. Tetua istana lima elemen terbunuh seluruhnya. Jika ada orang di sini, mereka pasti akan terkejut. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia mengambil cincin penyimpanan pihak lain, dan kemudian bola api hitam melayang keluar dan membakar tubuh pihak lain. Matanya berkedip saat dia mengidentifikasi arah, lalu dia melangkah pergi. Dalam perjalanannya, ia menemukan bahwa tempat ini sangat kacau, seperti labirin. Dan tidak banyak harta karun. Dia menduga ini seharusnya bukan sebuah jalan, jadi dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Sebaliknya, dia mencari mangsa. Sebelumnya, istana lima elemen, istana raja iblis, tanah suci miryat tander, tanah suci sembilan surga, keluarga Tuoba, dan dinasti Taiyi sedang mengamati mereka dengan iri. Mereka bahkan ingin bergabung untuk menyerang istana abadi miliknya, yang membuat Lin Suan sangat marah. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk menemukan orang-orang jenius di tempat suci ini dan membunuh mereka. Di bawah pencarian Lin Suan, dia benar-benar berhasil menemukan orang lain. Ini bukanlah murid biasa, juga bukan seorang penatua, melainkan seorang suci. Orang suci guntur segudang. Miryat Tander Sein juga melihat Lin Suan. Dia segera meraung, dan guntur melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia bergegas dengan cepat seperti dewa petir. Saat dia bergerak, seluruh ruangan bergetar. Seolah-olah seekor binatang petir sedang mengaum, atau seolah-olah guntur sedang turun. Mata putra suci dari Miryat Tander dipenuhi dengan niat membunuh. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Lin Suan. Bahkan di hutan belantara timur, dia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Pada saat itu, pihak lain bahkan telah merampas salah satu harta sihirnya, Miryat Lightning Hammer. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Kemudian, dia mengasingkan diri untuk berkultivasi dan akhirnya berhasil menembus menjadi sosok yang perkasa lagi. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia pergi mencarinya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah menghilang dari hutan belantara timur. Ini menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya, karena dia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Siapa sangka mereka akan bertemu dengannya lagi di makam wilayah tengah? Yang membuatnya mengertakan gigi karena marah adalah pihak lain juga telah menerobos. Kekuatannya tidak lebih lemah dari miliknya. Hal ini membuat niat membunuh di hati Saint San Miriatander semakin melonjak. Dia bersumpah bahwa dia harus membunuh musuh besar ini. Namun, pihak lain tidak hanya kuat, dia bahkan memiliki istana abadi yang sangat kuat sebagai pendukungnya. Kekuatan istana abadi tidak kalah dengan tanah suci 10 ribu petir mereka. Karena itu, dia sekali lagi kehilangan kesempatan untuk membunuh mereka. Namun, sekarang berbeda, kepala dari 99 raja yang tak terkalahkan telah menyebarkan mereka ke segala penjuru makam kuno. Sekarang setelah mereka berdua bertemu sendirian, ini adalah kesempatan bagi putra suci Miriatander untuk membalas dendam dan membunuh pihak lain. Wah, harus kuakui kamu benar-benar tidak beruntung bertemu denganku sendirian. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Petir menyambar ke seluruh tubuh Saint San Miriatander. Huh, belum pasti siapa yang akan mati. Lin Suan juga mencibir. Dia juga sangat bersemangat. Itu karena dia sedang mencari orang-orang ini. Dia tidak menyangka akan benar-benar menemukannya. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Saint San Miriatander mendekat. Tubuhnya melonjak dengan niat membunuh, membawa rasa penindasan yang sangat kuat. Untungnya, tidak ada orang di sekitar. Kalau tidak, dia tidak akan langsung terdesak ke tanah. Atau dia akan tertusuk petir yang mengerikan itu. Aku ingin tahu apakah para tetua tanah suci sepuluh ribu petir akan marah jika kamu mati di sini. Lin Suan mencibir. Kamu ingin membunuhku? Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dua kilatan petir yang menakutkan muncul dari mata Saint San Miriatander menembus kehampaan. Dia mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan Lin Suan. Tinju petir yang menakutkan terentang dan langsung menyelimuti ruang, termasuk Lin Suan. Mereti. Kekuatan petir yang dahsyat meletus, menghancurkan sebagian besar ruang hampa, dan sosok di angkasa juga hancur. Namun, Saint San Miriatander tidak bersantai karena dia dapat melihat bahwa itu bukanlah tubuh asli lawannya, melainkan sebuah bayangan. Wah, tidak perlu bersembunyi. Kamu tidak bisa bersembunyi. Saint San Miriatander berteriak dengan dingin dan menyerang lagi. Dia melambaikan tangannya, menghasilkan langit yang penuh kilat. Seluruh ruang benar-benar hancur, dan petir yang mengerikan menutupi langit dan bumi. Hanya satu sambaran petir saja sudah cukup untuk membunuh makhluk perkasa biasa. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya tidak akan berani menolaknya secara langsung. Namun, sambaran petir yang mengerikan tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Lin Suan menyerang dengan pedang jurang naga kuno dan menebasnya. Lautan petir di langit terbelah, dan area vakum muncul. Tidak hanya itu, pedang ki yang memenuhi langit bagaikan warna merah ilahi, menyerbu ke arah Saint San Miriatander. Sebelum pedang itu tiba, aura menakjubkan yang dibawanya hampir membuat darah putra suci Miriatander membeku. Enyah! Saint San Miriatander sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani membunuhnya, yang membuatnya sangat marah. Saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang petir biru dari lautan petir di langit. Dentang! Pedang dan pedang bertabrakan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan retakan muncul di kehampaan. Dia memblokirnya. Dia akhirnya berhasil memblokir pedangnya. Kamu biasa saja, aku akan membunuhmu hari ini. Setelah memblokir pedang Lin Suan, Saint San Miriatander sekali lagi mengungkapkan senyuman ganas. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan magis yang luar biasa dari tanah suci Miriatander. Pedang guntur sembilan kali lipat. Saint San Miriatander memegang pedang petir di tangannya, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Aura pembunuh yang memenuhi langit menyembur keluar, lalu dia menebasnya. Ini adalah teknik pedang petir yang menakutkan, yang merupakan teknik budidaya tingkat surga. Ada total sembilan lapisan, dan setiap lapisan memiliki sembilan pedang. Ada total delapan puluh satu pedang. Setiap lapisan lebih kuat dari lapisan sebelumnya. Pada akhirnya, itu benar-benar seperti dewa petir yang turun ke dunia, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Benar saja, begitu pedang guntur sembilan kali lipat muncul, pedang itu berubah menjadi petir dan jatuh dari langit. Gemuruh. Pedang ki di sekitarnya semuanya hancur. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya pedang guntur sembilan kali lipat. Lin Suan menampilkan demi dewa dan semi iblis dan melintas dengan cepat. Namun, ruang di sini tidak besar, jadi tidak banyak jarak yang bisa dia hindari. Suara mendesing. Pedang kayu. Pepohonan dan hutan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, menghalangi guntur dan kilat di langit. Kemudian, Lin Suan dengan cepat bergegas mendekat. Teknik pedang lima elemen dan pedang penghancur surga caotik. Dia menggunakannya sampai pada titik kesempurnaan. Garis-garis cahaya pedang yang menakutkan ditembakkan satu demi satu. Mereka melayang-layang di langit, bertabrakan dengan pedang guntur sembilan kali lipat. Pedang guntur sembilan kali lipat yang sangat kejam, dengan delapan puluh satu pedang, menyapu langit. Namun, secara bertahap hal itu diredam. Saint San Myriad Thunder tidak dapat mempercayainya sama sekali. Dua ribu empat ratus tujuh puluh. Namun, ketika delapan puluh satu lampu bilahnya benar-benar hancur, dia harus percaya bahwa pihak lain telah sepenuhnya menekannya dalam hal serangan. Brengsek! Saya tidak percaya. Sembilan dalam satu. Putra suci seribu guntur kembali meraung. Kali ini, dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dan pedang petir di tangannya tiba-tiba meletus. Guntur dan kilat yang lebih mengerikan mengelilinginya. Delapan puluh satu sinar cahaya pedangnya. pedang muncul sekali lagi, berputar terus-menerus di sekelilingnya. Akhirnya, mereka bergabung menjadi cahaya pedang. Lampu bilah ini menggabungkan kekuatan delapan puluh satu bilah. Bisa dikatakan sangat menakutkan dan dapat membelah langit dan bumi. Wah, pergilah ke neraka. Melihat adegan ini, mata Lin Suan juga memancarkan cahaya yang tajam. Lima dalam satu, dia menyerang dengan pedang lima elemen. Lima lampu pedang berkedip-kedip di sekelilingnya, membentuk pedang dewa lima warna, dan bertabrakan dengan pedang guntur sembilan lapis di langit. Suara nyaring terdengar, dan cahaya menerobos seluruh langit. Seluruh bagian itu terang, dan gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, orang-orang di sekitar lorong merasakan suara gemuruh ini. Seseorang sedang berkelahi. Mereka terkejut dan mendengarkan dengan seksama. Berdengung. Banyak orang pindah. Mereka ingin bergegas, tetapi ketika mereka baru terbang beberapa langkah. Kemudian, dia merasakan gelombang mengalir ke arahnya. Beberapa seniman bela diri langsung ditampar sambil muntah darah. Orang-orang lainnya berhenti. Sialan, kekuatan yang sangat dahsyat. Siapa yang bertarung? Mereka tertegun dan tidak berani maju. Di lorong itu, rambut putra suci seribu guntur acak-acakan, dan guntur serta kilat di tubuhnya terus-menerus terjalin, membuat suara berderak. Wajah tampannya menjadi sangat ganas karena pedang guntur di tangannya patah menjadi dua bagian. Dalam proses pertarungan tadi, pedang guntur sembilan lapis miliknya dikalahkan oleh pedang lima elemen milik pihak lain. Ini sungguh tak tertahankan. Ah, brengsek, saya akan membunuh kamu. Putra suci seribu guntur meraum dengan ganas, dan dua bola api guntur terbentuk di matanya, menyala dengan ganas. Bunuh aku, Anda tidak punya kesempatan. Linsuan melangkah mendekat, dan pedang ki di tubuhnya menjadi semakin mempesona. Kedua segel di tangannya terbuka, dan aura pedang jurang naga kuno pecah lagi. Kedua pedang itu menghantam putra suci seribu guntur dan membuatnya terbang. Putra suci seribu guntur berjungkir balik beberapa kali di udara, menabrak dinding, dan mengeluarkan seteguk darah. Brengsek, pedang harta karun yang tak ternilai harganya. Apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Dia meraum dengan gila. Tombak Thor. Dengan raungan marah, dia juga mengeluarkan tombak biru dari cincin penyimpanannya. Saat tombak panjang itu muncul, kekosongan mulai bergetar hebat. Ia tidak mampu menahan kekuatan tombak. Ini juga merupakan artefak yang sangat berharga. Bocah, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Memegang tombak Dewa Petir, Myriad Thunder Sein menyerang lagi. Setelah menggunakan artefak tingkat surga, kekuatan tempur putra suci Myriad Thunder telah meningkat pesat lagi. Dia yakin bisa membunuh lawannya kali ini. Dua harta karun surgawi bertabrakan di udara, meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, situasinya sedikit berbeda. Pedang jurang naga kuno sebenarnya sedang ditekan. Hahaha, Bocah, kamu hanya mampu menekanku dengan mengandalkan kekuatan pedang yang tak ternilai harganya itu. Sekarang aku punya artefak yang tak ternilai harganya, mari kita lihat apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku. Dia terlalu senang. Karena dia akhirnya berhasil menekan lawannya. Lin Suan mengerutkan kening. Sesuatu telah salah. Artefak lawannya yang tak ternilai harganya sepertinya tidak tersegel. Apa yang sedang terjadi? Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tombak dewa petir lawannya hampir sama dengan pedang jurang naga kuno miliknya dengan tiga lapis segel terbuka. Hal itu tidak mungkin terjadi. Orang harus tahu bahwa pedang kunonya adalah pedang patah dengan sembilan lapis segel tersegel. Mungkinkah pedang kuno itu bukanlah pedang biasa yang tak ternilai harganya? Dia bertanya pada Heitu. Heitu mengirimkan suaranya padanya. Itu memang bukan pedang surgawi biasa. Tombak dewa petir di tangannya adalah artefak tingkat surga tingkat rendah. Pedang jurang naga kuno di tanganmu setidaknya merupakan artefak tingkat surga bermutu tinggi atau bermutu tinggi. Meski rusak, nilainya masih lebih tinggi dari lawannya. Apalagi itu adalah artefak kuno. Artefak tingkat surga yang disempurnakan pada zaman kuno berbeda dengan artefak tingkat surga saat ini. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, tombak dewa petir miliknya tidak dapat dibandingkan dengan pedang jurang naga kuno milikmu. Namun, kamu masih belum bisa melepaskan kekuatan penuh dari pedang jurang naga kuno. Di sisi lain, dia bisa melepaskan kekuatan penuh tombak dewa petir. Oleh karena itu, Anda ditekan. Jadi itulah yang terjadi, Lin Suan mengerti. Lin Suan tidak membuka segel ketiga. Sebaliknya, dia langsung memanggil jiwa pedang naga besar. Dia membiarkannya menyatu dengan pedang jurang naga kuno. Berdengung. Pedang jurang naga kuno bergetar, dan suara naga serta pedang terdengar seolah-olah hidup. Dia mengayunkan pedangnya. Dengan dentang, tombak dewa petir terlempar dan menghantam dinding, meledak menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Sial, bagaimana kekuatannya menjadi lebih kuat lagi. Sepuluh ribu orang suci guntur dengan cepat mundur, sosoknya secepat kilat. Lengannya mati rasa dan dia tidak bisa merasakannya. Berdengung. Energi di tubuhnya langsung memulihkan lengannya, tapi ekspresinya sangat serius. Dia menyerang lagi. Namun, semakin dia bertarung, semakin terkejut sepuluh ribu orang suci guntur itu. Karena dia menemukan bahwa sedikit keuntungan yang baru saja diperolehnya telah hilang lagi. Lawannya terikat lagi dengannya. Tidak hanya itu, dia juga ditindas. Khususnya, pedangki lawannya semakin ganas, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Berengsek. Sepuluh ribu orang suci guntur sangat marah. Penganugerahan Dewa Petir. Ini adalah kemampuan ilahi yang datang dengan teknik budidaya tingkat surga. Tombak Dewa Petir meledak dengan cahaya yang tak tertandingi, berubah menjadi kilatan petir, dan menusuk. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan empat jurus mematikan dari pedang penghancur surga caotik untuk menghadapinya. Langit runtuh dan bumi retak. Keduanya mundur. Tapi saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Bayangan pedang berbentuk naga meletus, dan kekuatan yang tak tertandingi dengan cepat menebas tiga kali. Tombak Dewa Petir berdengung dan bergetar. Darah sepuluh ribu orang suci guntur berada dalam kekacauan, dan dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat. Sialan, aku tidak percaya. Namun, Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ini seperti naga raksasa, menghancurkan seluruh langit, dan dengan keras mencambuk sepuluh ribu orang suci guntur. Bang! Sepuluh ribu orang suci guntur diluncurkan lagi. Guntur dan kilat di tubuh dan armornya langsung hancur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan banyak darah, dan dia hampir terbelah dua dari tengah. Berengsek! Sepuluh ribu orang suci guntur menyeka darah dari sudut mulutnya, dan matanya sangat ganas. Dia melambaikan tombak dewa petir dan menyapu bersihnya. Retakan! Retakan! Ruang itu terkoyak, membentuk retakan biru yang menelan ke depan. Retakan ini sangat aneh. Ada petir kecil di sekitarnya, yang saling terkait satu sama lain membentuk rune misterius. Jelas sekali, ini bukanlah retakan biasa, tapi salah satu kemampuan ilahi dari sepuluh ribu orang suci guntur. Melahap guntur. Ledakan! 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 Seluruh ruang sepenuhnya diselimuti oleh rune misterius, dan tubuh linsuan juga tertelan. Suara mendesing. Rune misterius dengan cepat terjalin, menghancurkan kehampaan, dan sepenuhnya mengasingkan linsuan. Hahaha! Wah! Pergilah ke neraka! Tentousan Thunder Saint sangat ganas. Dia tahu lawannya tidak bisa keluar. Retakan ini akan langsung menghalau lawannya. Meskipun dia tidak bisa membunuh lawannya, merupakan hal yang baik membiarkan lawannya meninggalkan makam kuno ini. Ketika dia memiliki cukup peluang di makam kuno dan menerobos lagi, sudah waktunya dia membunuh lawannya. ketika dia membunuh lawannya peradaan sedang mahu digunakan alasan awannya. Pergilah terkenal akan menghasilkan mahu tinggi ke keypadu utcanya. Terima kasih.